Halo Pedikers! PT. Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang yang cukup besar di dunia. Terletak di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, PT. Freeport Indonesia mempunyai tugas penting dalam mengeksplor, menambang, dan memproses hasil-hasil alam di Indonesia seperti tebaga, emas, dan perah. Eits, tapi kalian sudah tahu siapa Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia? Ya, dia adalah Tony Wenas. Sosok dari Tony ini sering dibicarakan banyak orang karena dianggap sosok hebat memimpin perusahaan. Lata seperti apa karir dan kekayaan sosok Tony Wenas ini? Mari kita bongkar! Kita mulai dari perkenalan dulu, pemilik nama lengkap Clayton Allen Wenas atau akrab dipanggil Tony Wenas, adalah seorang tokoh bisnis dan musisi asal Indonesia. Kelahiran 8 April 1962 ini, tak pernah menyangka akan menjadi top eksekutif profesional di sejumlah perusahaan raksasa. Meski awalnya hanya merupakan seorang musisi, Tony Wenas yang merupakan aluni Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1985 ini, mengaku kehidupannya adalah proses belajar terus-menerus. Hal ini dibuktikan Tony bahwa meski pada awalnya menekuni studi bidang hukum, namun pada akhirnya menjadi leader perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan emas di Mimika, Papua. Bisa dibayangkan, Preport saat ini memiliki tambang kembaga dan emas bawah tanah terbesar di dunia yang terus dikembangkan. Tambang bawah tanah ini bisa menghasilkan 3 juta ton konsentrat per tahun. Kini ditangani seorang CEO yang merupakan jebolan Fakultas Hukum. Luar biasa! Tony Wenas sendiri tak secara tiba-tiba menduduki top eksekutif PT Preport Indonesia. Pria yang memiliki bakat seni sejak kecil ini telah menggeluti berbagai perusahaan yang beragam. Mulai dari perusahaan perbankan, perkebunan, kehutanan, batu bara, oil dan gas, dan masih banyak lagi. Tahun 2001 sampai 2010, Tony menjadi eksekutif as presiden dan direktur PT Preport Indonesia. Sesudahnya, ia ditunjuk memimpin PT Valet Indonesia sebagai direktur utama. Tahun 2014, Tony Wenas kembali diangkat menjadi presiden PT Berkat Resorts Indonesia. Setahun berikutnya, dia kembali mencoba Presiden Direktur Peter Riau Andalan Puff & Paper. Wah, wah, dapat kepercayaan terus ya si Bapak Tony ini. Selain pernah memegang jabatan strategis di beberapa perusahaan pertambangan, Wenas juga menjadi bagian terpenting dalam kepengurusan Kadit sebagai Chairman of Europe Permanent Committee. Yang membuat Tony Wenas seberai penghargaan dan CEO kategori Private Sectors versi Obsession Awards 2016 di Hotel Kepin Skin, Jakarta. Ada beberapa langkah dan keputusan berani yang mengantarkan Tony menjadi CEO terbaik. Contohnya saja, saat Tony memanfaatkan perlambatan ekonomi pada tahun sebelumnya untuk investasi besar-besaran melalui pembangunan pabrik baru dan memperluas kinergi ekspor hingga 85 negara di Eropa dan Asia Pasifik. Tony Wenas sendiri saat itu mengalahkan empat pesaingnya di acara Obsession Award 2016 seperti Dian Siswarini, Presiden Direktur PT XL Aksiata, Glenn Glennardi, Presiden Direktur PT Bank Bukopi, Prabowo Widya Krisnadi, Presiden Direktur PT S-Hedward Indonesia, Haryanto Adikusumo, Presiden Direktur PT AKR Corporindo. Saat ini pria bergelar BACO kategori Private Sectors ini tengah mencoba sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia untuk periode 2022-2027. Berbicara soal karirnya di dunia musik, ternyata suara dari Tony ini tak boleh diragukan. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa salah satu putra terbaik negeri asal Manado, Sulawesi Utara ini mengolik kehidupannya menjadi seorang musisi pada tahun 80-an. Tony sendiri merupakan pentolan grup band Solid 80 dan grup simponi bersama waris RM yang masih aksi sampai sekarang. Salah satu penampilan konsernya sempat ia perlihatkan saat selesai membawa kuliah tamu soal manajemen pengelolaan sumber daya mineral di hadapan Civitas Akademika Universitas Muslim Indonesia. Yang dirangkaikan penanda tanganan MOA dan MOU antara PT 34 Indonesia dengan UMI. Dalam penampilannya, Tony membawakan lagu We Are The Champions yang dipopularkan grup musik rock dari Inggris Queen. Tony Wenas sendiri mengeringi lagunya menggunakan musik dari keyboard yang dimanikan sendiri. Terlihat suaranya full menyenyai suara Freddie Mercury, vokalis utama Queen. Penampilan singkat Tony Wenas pun membuat riu suasana di auditorium Algebra. Saat berbagai pengalaman memimpin perusahaan internasional di UMI itu, dia tampil trendy dengan gaya kesual. Mengenakan kemejaan batik lengan pendek dan sepatu sneakers. Wah, keren ya? Dengan penampilan kerennya yang mendapat suara tepuk tangan histeris dari mahasiswa yang menonton. Lagu We Are The Champions merupakan lagu kebanggaan mahasiswa teknik di Makassar. Well, yang gak kalah menarik setelah melihat perjalanan karirnya, rupanya Tony mempunyai ruangan kerja terbilang cukup mewah dan nyaman. Tak hanya itu, berpaduan warna dan sejumlah furniture membuat ruang kerjanya juga terkesan hangat. Belalui channel YouTube Dimas Krishna, terlihat jika ruang tamu di area kerja Tony Wenas sangat nyaman dan terkesan hangat. Selain terdapat sopa memanjang, ada pula meja bungil dengan tanaman hias dan lampu berukuran kecil. Sementara itu, warna krem pada cap dinding seolah menunjukkan keprofesionalan di dalam ruang kerja tersebut. Berbeda dengan area tamu tadi, terdapat juga area tengah yang luas. Uniknya, karena latif ini leserta dominasi perlincur kayu, membuat ruang kerja ini terasa kental dengan unsur alam. Apalagi tak jauh dari situ, ada pula beberapa tanaman yang memungkinkan udara dalam ruangan akan terasa menyegarkan. Gorden putih dipilih sebagai pendukung konsep ruang kerja yang hangat dan nyaman. Pasalnya, putih termasuk warna netral sehingga cocok untuk pilihan warna gorden yang ideal ruang kerja. Selain itu, warna putih pada gorden juga masih bisa menyerap cahaya matahari, sehingga ruangan tak terlalu gelap. Tak jauh dari area tamu, terdapat sejumlah penghargaan yang tersusun rapi, mulai dari sertifikat hingga penghargaan tertentu. Susunan penghargaan tersebut membuat ruang kerja semakin berwarna. Di ruang kerja, Tony Wenas salah satu pemandangan yang cukup mencuri perhatian, yakni adanya foto Tony bersama Presiden RI Joko Widodo. Terlihat dari foto tersebut, keduanya menggunakan batik di salah satu gedung yang megah. Meski bingkai foto terkesan sederhana, tapi foto tersebut cukup terawan. Tapi dengan semua itu, ada yang lebih familiar dari Tony Wenas. Desain yang sekarang menginjak 60 tahun, ternyata tak membuat dirinya untuk tidak mengikuti tren aksis di jaman sekarang. Lantaran yang sering terlihat mengekspos foto unggahan di akun pribadi Instagramnya, yang mempunyai 217 keriman termasuk foto dan video. Dengan 7 ribu lebih pengikut, dia tak pernah ketinggalan mengunggap foto layaknya pria yang masih berusia muda. Seperti contohnya yang terlihat dalam unggahan ini. Cewek-cewek jangan ada yang naksir ya. Kerennya lagi nih, Tony Wenas juga sempat beberapa kali terlihat berpose di samping mobil mewah. Dalam unggahannya ini, terlihat kalau mobil yang terkesan mewah ini berwarna hitam dengan fashion tone yang terlihat keren. Ada yang tahu nggak, ini mobil merek apa? Tulis di kolom komentar dong. Terima kasih telah menonton!